Angkutan umum menjalani tes swab antigen dan tes urin di Terminal Kertajaya, Kejumatan Magersar di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tes kesehatan tersebut diperuntukkan guna memastikan kondisi sopir. Saat mengemburikan kendaraan angkutan umum tidak dipengeruhi minuman beralkohol dan narkoba. Konektur bus dan sejumlah penumpang angkutan umum juga tak luput dari pemeriksaan kesehatan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Roma Doni di sana. Halo, Roma Doni. Ya, halo. Doni, bisa Anda informasikan tujuan tes urin dan rapid test antigen ini terhadap sopir bus anggota umum? Dan penumpangnya apa sebenarnya tujuannya? Ya, jelang Natal dan Tahun Baru ini, tiap pemeriksaan maju Kertawa menolongkan pemeriksaan kesehatan berupa tes urin dan rapid antigen di Terminal Kertajaya. Dan tujuan dilakukan pemeriksaan kesehatan ini adalah tidak lain, adalah untuk memastikan pengemudi bus atau sopir bus akutan kota maupun dalam kota dan akutan dan kovinsi juga berbebas dari pengaruh minuman beralkohol dan narkoba. Tujuan tes ini juga dilakukan tidak hanya bagi sopir bus, tapi juga dilakukan oleh penumpang dan konektur bus yang ada di area Nang Kertawa Jaya. Begitu akan berjaya. Kemudian untuk sasaran pemeriksaan tes urin narkoba dan rapid antigen di Terminal Kertajaya siapa? Ya, untuk pemeriksaan kesehatan berupa tes urin narkoba dan rapid antigen ini dikhususkan untuk sopir anggota umum. Tidak hanya bus saja menainkan juga anggota dalam kota, juga turut dilakukan pemeriksaan tersebut. Tidak hanya itu, sasaran pemeriksaan kesehatan ini juga diperuntukkan secara random bagi para penumpang bus yang diduga atau berpotensi melakukan apa namanya? Halo, tekan berda. Silahkan, dilanjutkan. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan secara random untuk penumpang bus yang berpotensi meminum alkohol ataupun dalam pengaruh narkoba. Setelah itu, pemeriksaan juga dilakukan oleh konektur bus yang mereka rata-rata berada di dalam Terminal Kertajaya. Begitu. Selain pemeriksaan kesehatan, apa yang boleh dilakukan oleh polisi dan disub kota Mojokerto di sana? Iya, polisi Poresta Mojokerto bersama Dinas Perhubungan juga melakukan uji kelayakan kendaraan terutama bagi anggota umum bus yang kedapatan mengangkut penumpang. Nah, di situ pemeriksaan di antara lain adalah pemeriksaan rem, pemeriksaan tekanan ban, dan ukuran ban yang telah dikesuaikan oleh sesuai aturan dari Dinas Perhubungan. Dan hasilnya, Dinas Perhubungan bersama Polisi Taman Mojokerto menemukan beberapa kendaraan atau bus angkutan umum yang tidak layak. Bahkan ada beberapa juga yang masa berlaku uji kelinya juga sudah habis. Menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan bersama Polisi Taman Mojokerto akan memanggil pihak yang bersama Polisi Taman Mojokerto bersakutan untuk diberhasilkan lebih lanjut kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Begitu, saya akan beri. Dini, kemudian apa upaya dari pihak kepolisian sendiri menjelang untuk penemuan menjelang Natal dan tahun baru di Kota Mojokerto kali ini? Iya, seperti yang diketahui, hari ini adalah tanggal 24 Desember, terkaitkan dengan persiapan Natal untuk pihak kepolisian telah menstabilkan. Seluruh personil gabungan di sembilan pos titik pengamanan. Salah satunya adalah pos pengamanan di Terminal Ketajaya. Selain itu, pengamanan juga difokuskan untuk melakukan pengetatan jalan yang ada di daerah Rawan Laka Lantas, di daerah Sekar Putih, ada juga di yang potensi keramaian kota, ada di pusat alun-alun juga, kemudian ada di sepandang jalan bypass Mojokerto. Dan yang paling ramai-ramai juga, itu berada di daerah pusat perbelanjaan, yang ada di sekitar bentas kota Mojokerto. Begitu untuk kami. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.id, Roma Doni, atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan kami akan menampilkan wawancara yang tadi sudah dihibun oleh rekan jurnalis kami, Roma Doni, dari AKBP Rofik Ripto Himawan, Kapolresta Kota, dan juga kemudian Kabir Pengendalian Operasi dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Robic Subagio, dan juga seorang sopir bus bernama Purwanto. Berikut liputan yang terkandang. Mungkin alurban, yang alurban di kurang dari 1 cm, sekarangnya kan kalau menyebabkan secara kasar mata kurang dari 1 cm, mungkin tidak boleh, sepertinya lebih dari 1 cm. Terus, akhirnya mati, mati dia harus dibukan. Pesan sinasi itu yang dihakukan oleh BPNS dari Dinas Perhubungan Provinsi. Kota itu memiliki 9 pos yang didirikan dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru. Nah, salah satunya adalah pos yang ada di terminal Kenanten ini. Dalam rangka apa? Mengantisipasi potensi yang akan terjadi. Sehingga hari ini kita fokus ke pengemudi, fokus ke kelayakan kendaraan, termasuk juga fokus terhadap perangkat aparatur pemerintah yang nanti akan kata taruh di masing-masing pos. Semoga ini menjadi langkah edukatif yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjamin keselamatan dalam mobilisasi pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Karena di dalam Inmedagri, namun yang akan melaksanakan pemeriksaan Natal dan Tahun Baru. Untuk swab anti-genin, nanti termasuk penumpang atau gimana? Ya, untuk sementara ini, karena operasinya nanti dimulai tanggal 24, itu posisinya kita baru memastikan untuk driver. Jadi tadi kita masih sepertemukan juga ada yang faksinya baru sekali. Tapi rata-rata semoga sudah melaksanakan vaksin. Ini menjadi hal yang baik, yang harus diapresiasi kepada masyarakat, yang taat untuk mengikuti program pemerintah. Semoga yang belum vaksin, segera vaksin. Dan yang ada kendala kaitan pelaksanaan vaksin, tolong tidak sungkan untuk menghubungi konsek terdekat, laluinkan tinggal di lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk juga pilar-pilar juta kan bisa, karena vaksinasi dilaksanakan berbasis pilar juta kan bisa. Pesurin memastikan kepada para pemudi, itu mereka tidak di bawah konsumsi zat adiktif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!